Anggota DPRD Kabupaten Badung Nyoman Satria secara resmi menutup turnamen Bola Voli Perbekal Cup 2017, Desa Werdi Buwana Kecamatan Mengui. Kehadiran anggota Dewan yang dikenal aspiratif tersebut merupakan komitmen nyata politisi PDI Perjuangan Asal Mengui untuk mendukung kemajuan olahraga khususnya Bola Voli di Kabupaten Badung. Bola Voli Perbekal Cup 2017, Desa Werdi Buwana Kecamatan Mengui, Badung merupakan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di desa setempat dan dilaksanakan di lapangan Bola Voli Porsat Banyar Sayan Kelot. Turnamen Bola Voli Perbekal Cup kali ini diikuti oleh 6 klub Bola Voli dari 6 Banyar meliputi Klub Voli Porbin Banyar Binong, Porsat Banyar Sayan Baleran, Porsat Banyar Sayan Delodan, Galaksi Banyar Sunia, Pamara Banyar Den Kayu Baleran, dan Superden Banyar Den Kayu Delodan. Anggota DPRD Kabupaten Badung Nyoman Satria memberi apresiasi tinggi dan mendukung berbagai kegiatan positif yang dilaksanakan oleh desa yang ada di Kabupaten Badung khususnya olahraga Bola Voli. Kegiatan yang dilaksanakan oleh desa seperti kegiatan adat, kesenian maupun olahraga telah sesuai dengan program yang telah dicanangkan pemerintah Kabupaten Badung yakni Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dengan nilai APBD Kabupaten Badung yang sangat besar mencapai lebih dari 6 triliun rupiah, pihaknya meyakini bahwa berbagai program desa yang digalakkan oleh Pemka Badung bersinergi dengan DPRD Badung seperti pembangunan fasilitas fisik maupun non-fisik akan dapat berjalan dengan baik. Politisi PDI Perjuangan asal mengui ini menghimbau agar turnamen Bola Voli Perbekel Cup dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai wadah menghindarkan generasi muda dari hal-hal yang bersifat negatif. Seperti hari ini kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu, membantu desa Werdibuane baik dari sisi anggaran maupun dari sisi fasilitas lainnya. Karena sampai saat ini APBD Kabupaten Badung sampai 6 triliun, tentu 10% sekurang-kurangnya akan dibawa ke 46 desa. Tentu desa akan memiliki dana cukup untuk melakukan pembinaan-pembinaan olahraga, tidak saja dari cabang bola poli tapi cabang-cabang lainnya juga. Perbekal Desa Werdibuane Iwayan Kardane mengatakan turnamen Bola Voli Perbekel Cup 1 Desa Werdibuane 2017 diharapkan dapat mempererat persatuan dan kebersamaan antar warga desa Werdibuane. Pihaknya juga berkomitmen untuk melaksanakan ajang ini secara berkesinambungan, sehingga kedepannya muncul bibit unggul dalam bidang olahraga, khususnya bola voli dan dapat mewakili Kabupaten Badung dalam ajang tingkat nasional maupun internasional. Pihaknya juga mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan yang terus-menerus diberikan oleh anggota DPRD Kabupaten Badung Nyoman Satria dalam berbagai kegiatan sehingga dapat berlangsung sukses. Setiap ada momen, setiap ada kegiatan, dukungannya luar biasa. Dan beliau, khususnya Pak Nyoman Satria, selalu memberikan support kepada setiap momen yang kami lakukan. Masyarakat kami bisa bersatu dalam perbedaan, itu yang kami harapkan. Karena momen olahraga yang namanya spirit olahraga itu kan memang seperti itu, bersatu dalam perbedaan. Tadinya mungkin dengan emosional yang keluar, nah kemudian sebentarnya berpelukan. Nah inilah salah satu yang memang kami harapkan. Pada turnamen bola voli kali ini, klub voli galaksi Banyar Sunni yang berhasil menjadi juara setelah mengalahkan klub bola voli porsat Banyar Sayandlodan. Selain memperoleh hadiah uang tunai, piala tetap, dan piala bergilir dari Panitia, Nyoman Satria juga memberikan tambahan hadiah uang tunai untuk masing-masing pemenang turnamen sebagai bentuk motivasi.